Eh Nah sahabat untuk kalian semua perasaan seperti apa isi pembahasan kali ini Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan Nah baiknya Bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan baru akan channel ini Jangan lupa tekan subscribe Dan kita langsung saja ke isi pembahasan Sahabat dan Joblogers ternyata ajok hadir di acara hari ulang tahun SJP kemarin Tapi disini rangga ajok tidak ikut dalam acara tersebut Dikarenakan ada sebabnya Dan ini dia Sebab atau penyebab Rangga ajok tidak ikut dalam acara hari ulang tahun SJP kemarin Nah tentunya sekalian semua perasaan kan Hanya tonton sampai habis video ini Agar tidak menjadi kesalahpahaman di antara kita Sahabat dan Joblogers banyak sekali fans hijok yang merasa kecewa dengan tidak kehadiran rangga ajok di acara hari ulang tahun SJP Tapi ini dia alasan rangga ajok tidak ikut dalam acara tersebut Yang pertama alasan rangga ajok tidak ikut di acara tersebut adalah rangga ajok punya projek tersendiri Sekaligus rangga ajok memberi keuangan buat bintang-bintang SJP yang lain Berikutnya meriahkan Terutama disini Rangga ajok memberikan kesempatan kepada Angela Giosa untuk bisa duit bareng dengan hype fan Karena disini Angela Giosa juga ingin merasakan Dua yang langsung bersendiri sejauh dengan hype fan Dan infekan dalam acara tersebut Kali ini Alhamdulillah ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan hype Menunggu salah satu alasan rangga ajok Untuk kita Terima kasih